Kita beralih ke informasi komoditas di mana harga CPO naik signifikan 4% setelah mengalami koreksi 7,1% di pekan lalu. Kondisi berbeda terjadi pada harga minyak mentah yang mengalami koreksi di atas 1% terdampak suramnya prospek perekonomian global. Dan seperti apa perkembangan harga komoditas lainnya? Mari kita simak tayangan berikut ini. Harga komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO melejit di sisi perdagangan awal pekan ini. Pada Senin pagi menjelang siang harga CPO melesat 4% ke Rp4.240 Malaysia per tu. Penguatan yang signifikan hari ini setelah pekan lalu harga CPO koreksi hingga 7,12% karena terbebani oleh penurunan minyak sawingan seperti minyak mentah dan minyak kedelai. Sementara penguatan harga CPO hari ini salah satu faktor penopangnya yaitu ringgit Malaysia yang masih terkoreksi di 0,2% terhadap dolar Amerika. Terkoreksinya ringgit Malaysia menambah daya tarik CPO di pasar nabati dan dapat meningkatkan permintaan. Di sisi lain ekspor CPO Malaysia turun 3,8% untuk periode 1 hingga 20 Agustus 2022 menjadi 622.180 ton. Sementara itu harga batu barat naik signifikan di 10,11% pada pekan lalu dan mendekati rekor tertinggi. Namun harga batu barat diperkirakan akan melandai pekan ini meskipun masih dikisaran 400 dolar Amerika per ton. Pada perdagangan terakhir pekan lalu harga batu kontrak September di pasar Ice Newcastle ditutup di 443,75 dolar Amerika per ton, menguat 2,01%. Harga tersebut kiam mendekati rekor tertinggi di 446 dolar Amerika per ton dan tercatat pada 2 Maret 2022. Melambungnya harga batu barat pada pekan lalu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya lonjakan harga gas, persoalan pasukan di Jerman, serta kekeringan di China yang melambungkan permintaan listrik dan batu barat. Harga minyak dunia bergerak turun pada perdagangan awal pekan ini. Pada Senin pagi menjelang siang harga minyak jenis brand tercatat di 95,86 dolar Amerika per barrel atau turun 0,88% dari posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Sedangkan jenis Lex Witt atau West Texas Intermediate atau WTI di 89,85 dolar Amerika per barrel atau berkurang 1,01%. Kecemasan terhadap prospek perekonomian menjadi momok buat harga minyak, di mana acaman resesi membuat pasar khawatir permintaan minyak bakal turun. Akhir pekan lalu Baltic Dry Index yang mengukur aktivitas pelayaran global anjlok 3,1% menjadi 1.279 dan merupakan level terendah sejak Desember 2022. Berbagai sumber IDX. Langsung saja kita lihat bagaimana update terkini harga secumpah komoditas yang berhasil diimpun oleh tim redasi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat memirsa di mana minyak WTM lemah di 1,81%, nikel menguat di 1,34%, emas melemah di 0,42%, sementara CPO menguat di 2,17% di 4.184 ringgit Malaysia per tahunnya.